ini lu mau apa nih ceritanya hal lu apaan? terserah lu dah lu mau apaan lu? terserah gua juga, ntar ujung-jungnya gua yang ngatur lu ga mau jadi ini? ini gimana kalo ini? oh ga bang, gua terserah lu aja kan udah ngomong gua pengen jadi sutradara film 5 tahun ke depan gitu itu yang gua pengen nah gua pengen bikin film lu ga ada planning kedua? misalnya lu gagal di sutradara film? sutradara ini aja bang, sutradara kecil-kecil apa? yang kata kecil-kecil aja engga instagram story, instastory pakai sutradara, story kan 15 detik doang oke semua kamera roll, audio roll action cut, oke langsung putos masa begitu? emang ga ada sutradara di instastory tapi kata gua Hanung Bramantio juga dia instastory subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet instastory dia bukan artinya sutradara ga boleh bikin instastory kan sutradara ga harus nge-direct instastory ga mungkin orang ngurusnya ribet masang segala macem eh pas syutingnya cuma 15 detik tayangannya tapi iklan-iklan yang lainnya di tv-tv 15 detik dia garap kok tetep engga cuma kaya eh malas iklannya 15 detik doang engga gitu dia garap sama dia terus gua pernah iklan iklan di itu di instastory ya brand gitu itu banyak yang garap ada sutradaranya apa nanti kamu kaya gini gini ngomongnya ya ini gini gini oh iya salah gua berarti iya panting jangan ngeremehin hal-hal yang kecil bang iya kan gua bilangnya sutradara film lu bilang yang kecil-kecil itu lu coba lu sutradaranya kira-kira bang lu mau bilang apaan ceritanya action kalo gua pemennya ihh action lu tau gua belum action tau gua hape film hape film action eh panting ga extreme job yang kata itu tau ga dia tau yang jual ayam iya jualan ayam dia sukses kan gua gatau lu ga tau dia jualan ayam terus ayamnya sukses padahal dia mata-mata dia terus jadi mata-mata akhirnya dia beli toko ayam supaya apa namanya dia bisa mata-matain dari situ akhirnya dia pula-pula jualan ayam jualan ayamnya sukses akhirnya dia fokus jualan ayam bukan jualan ayam eh kira-kira apaan ya film action buat bang Regen kita kayaknya harus mencari ide juga nih buat dia ga usah ga usah ga usah gua aja yang mikirin itu tapi gua aja yang mikirin idenya nggak apa-apa ngerepotin takutnya ini aja tuh kan alien-alien lagi film iya iya itu nanti actionnya tuh jalan jambut aja semoga ceritanya gimana ceritanya ada alien dateng ke bumi tiba-tiba jualan jambut Thailand jambut Thailand kan jadi di bumi jualannya di Margo da iya kan Marco belum ada belum ada alien yang dagang iya kayaknya orang banyak ada foto daripada yang beli jambut Thailand kalau ada alien di Margo tapi nanti dia kendaraannya pake ufo kan iya ufo bagus tuh kan kecil iya terus kan parkiran Margo kan outdoor ya iya itu bang nanti lu bakal lagi kata gue lari suatu film sumpah coba gimana cerita filmnya gue pengen tau gue pengen coba lu ceritain nanti dia alien ini ketemu dia sama pasangannya di bumi kan nah iya nah pasangannya itu pengen beli jambu iya terus ketemu terus ternyata di konflik nah konfliknya ini nih ternyata ibunya alien ini ternyata eh bukan ibunya manusia ini ternyata alien dulu mantannya tuh mantannya babanya alien ini bang konfliknya ngerti gak? jadi ternyata tuh mereka bercinta nih dia suka-sukaan sama suka ternyata pas mau nikah ternyata nih kehalang sama restu orang tua karena orang tua mereka dulu tuh pernah kehalang kayak gini juga alien sama manusia tuh gak bisa bersatu ternyata soalnya beda planet karena beda planet oke sih nih mana akhirnya nah nanti nih kayak emangnya dia ternyata pembalap emaknya tak pembalap anjir jangan maaf ya jangan maaf ya jangan maaf ya jangan maaf ya mau maaf ini kayak pelukis 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 nah actionnya apa dari pelukis iya dah actionnya ya action motion motion itu bukan artinya action bukan artinya begitu ada Arapah gua kasih itu ada adegan aksinya ada berantem beratnya ini sama bapaknya ini berantem ini gara-gara ini nih anaknya tabur pengen ke kawin lari yang dibumi pengen nyamperin gimana berantemnya atmosfer jadi melayang-layang dasar kamu bawa kamu itu ide dari kita ini aja lu aja yang pake ya coba ditawarin bikin film kayak ceweknya aja kalau lu aja pak iya gua ceweknya ngomong boleh nggak cowoknya siap itu cowoknya sih ini yang jadi alien siapa kira-kira bintang emon aja ya cakep tuh kan banyak-banyak bisa buat klikbet lagi bintang emon jadi alien nanti kira-kira siapa yang jadi bapaknya ya bang Rizpo ya bang Rizpo Rizpo jadi bapaknya jadi bapaknya siapa bapaknya alien iya nah berarti dia alien ibu-ibunya yang pelukis siapa ibu kitanya ya ibu kita akan terserah sutradara iya terserah gua kan gue ntar pasti bakal casting dulu kan iya ini ini ibunya apa tadi basicnya dia pelukis pelukis oke kalau pelukis sih gua lebih setuju untuk jadi ibunya itu nih coba ya tapi gak tahu ya mau apa enggak ya megawati gimana hahaha jangan nanti bentengnya dikeluarin ya kan kita nawarin siapa tahu mau ngakilem tapi kalau kamu nggak apa-apa siapa tahu lu emang nggak takut nanti maksudnya pelukis sih timpik nggak tahu ya soleh pati kalau enggak soleh patikan gondrong tuh bisa minta jadi ibu-ibu dia kan pelukis bang lu mah ya halunya yang bener-bener aja kek kita jadi bingung nih ngasih ide ke dunia lu jadi sutradara yang bener lu bener ya gua gua setrum lu berdua lu lu aja tiba-tiba gua bilang gua jadi sutradara lu kan bikin film apa XM gua ya udah tentang alien alien ke bumi jualan jambu jambu Thailand terus ceritanya gimana jadi ada alien suka ke cewek terus ibunya cewek pelukis habis itu tidak direstuin karena ibunya ini dulu pernah punya hubungan sama bapanya si alien nah jambu Thailand yang awal lu kasih buat sinopsis itu mana itu karena dia pertemuan pertamanya tuh kan SPOK subjek predikat objek keterangan kan nah keterangannya tuh ada di sini dituang jambu ini nih nanti tuh jambunya tuh kita bisa besarin enggak nih sinopsis itu jambu Thailand yaitu misalnya kakaknya dari Ortaila Astaga ribet banget loh ini banyak banget objek buat film ini ada alien ada ibunya yang yang pelukis ada jambu Thailand ini loh nggak penting-penting banget jambu Thailand nggak usah ada juga bisa nih film alien jalan Hai segala lu bilang apa terhadap parkiran Margo juga kan kebuka tuh ya buat apa alien tiba-tiba dagang jambu di Margo terus markir nih ayah pusing menerpau gua semua dari lu berdua tapi gua yakin sih lu bisa menggarap itu film Iya kalian banget itu gua harus nonton iya ya terus kayak kita percaya kasih kalau dia tuh bisa jadi sutradaranya dah pasti keren banget kalau dia kata gue itu internasional tuh kayak kayak cek toko semua apalagi itu one aliennya tadinya miskin iya tiba-tiba kaya iya alien miskin gimana sih eh seru banget aliennya tadinya miskin gimana alien alien miskin terus dia langsung punya ide jualan jamun terus kayak iya jadi kaya terus buka cabang dimana-mana buka nah ini udah cerita beda lagi nih yang tanya pada hijau ini hijau iya udah ceritanya motivasi nih lu tiba-tiba alien punya cabang dimana-mana ini udah kayak cerita pendiri si bomba ilmu jadi nanti lu bikin ceritanya gini banget abis itu aliennya diajak apa namanya ikut seminar ya kan karena dia sesekan iya dia ikut seminar jadi ke kampus-kampus jadi pembicara terus ditanya iya gimana sih ya nih kamu udah iya iya kamu udah terus punya anak tiga nah kan dari kata-kata nama ibunya kan karena dia udah sukses enggak dia kalau nanti keluar terus ini film ceritanya konflik semua ini film dari awal sampai akhir konflik semua ini orang Indonesia suka konflik kamu ya suka cuman malah baru sampai bumi tiba-tiba dia apa ke Marco City ketemu sama cewek ibunya gak restuin nah ibunya pelukis berarti dia lagi ngelukis saya tidak setuju cuman gitu doang abis itu ibunya ngelukis nih terus habis itu ibunya ngeliat tuh sesuatu ini siapa nih terus kaget dulu kaget ha banting nggak handphone ya ah iya dong eh gelas-gelas-gelas-gelas-gelas-gelas yang ngeliat-gelas apa ngeliat handphone nggak lagi ngeliat handphone sambil minum minumnya yang jatuh-jatuh itu jatuh banget itu jatuh-jatuh aja langsung wa eh terus dapanya denger bapanya nyusulin tuh nanti terus ya nggak jadi modipator dong ah kan Bapaknya yang nyamarin bukan anaknya sampai nanti film pertama lu bukan itu gue kayak ya ternyata kemarin ngapain gua mikir-mikir ide sebuah nggak bakal bisa mulai film pertama kalau cerita filmnya kayak begitu Arafah cerita tentang alien ya Allah emang kenapa sih emang kenapa sih Bang nanti kalau bang Radit ya ternyata bagus cerita keren banget suruh Radit bikin lah suruh siapa Anggi Umbara suruh bikin film tentang alien yang ke bumi jualan jambut Thailand ibunya pelukis kita tuh harus menyuguhkan film yang beda dari yang iya beda tuh sedikit lebih beda katanya sedikit ya kalau kebanyakan gila namanya Hai udah jadi lumayan gimana udah nggak usah jadi sutradara aja dah lah daripada kayak gini capek gua bukan di sini tuh mau ngasih saran sama buat lu kedepannya kayak gimana tapi lu nggak pernah mau pakai ide kita ya kan lu mau jadi apa aja lu mau jadi apa gua sih pengen jadi orang kaya aja iya udah kalau kayaknya gua ya harus kaya orang kaya orang kaya tuh dalam bentuk apa punya harta punya harta kaya gitu membantu lo alien enggak gue takut takut ya kan jadi tukang jamu gak jadi itu 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 iya dia kan bener nih mau jadi orang kaya nah kita bingung kaya ngasih sarannya apa karena orang kaya emang ya gimana iya susah ya lu kayaknya dari apa kan kaya tuh ada sumbernya ya dari mana aja iya yang penting yang penting mau jadi sutradara ke mau jadi pengusaha gitu kayaknya mau ambil aja yang penting kaya dan bermanfaat gitu Pak jadi kita mah ya pasti-pasti aja lah Bang jadi apapun pekerjaan kita besok ya mau selenap komedi kita ambil aja yang penting kaya dan bermanfaat setelah kan mengerigakan sutradara terus kita nggak bakal bisa membantu dia kan karena kita kita emang kayaknya jadi yang kaya dan bermanfaatkan sedangkan mengerigakan sutradara terus kita kasih saran pun dia bilang aneh kali ya mudah lah kita cukupin aja video kita kali ini buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya dadah salam alih kebarang terbuktu thank you for watching guys I love you abone ol abone ol